Intro Shalom seluruh jemaat GPI Waru, cabang malang yang diberkati oleh Tuhan Puji Tuhan bahwa hari ini saya dan saudara berkesempatan untuk memasuki minggu yang baru dan saya berharap bapak ibu dan saudara terus tetap bersemangat bersuka cita karena dalam minggu ini hari demi hari saya dan saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hari ini bersyukur, berterima kasih kepada mu Tuhan kami menikmati hari dan minggu yang baru kami bisa melihat seluruh anggota keluarga kami tetap bersemangat dan bersuka cita karena kami ada dalam penyertaan dan juga pimpinan Tuhan saat ini kami akan belajar firman Tuhan, pimpin kami dan Tuhan berkati atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah andalan utama dan nats firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan yang ke-7 begini firman Tuhan yang bisa saya dan saudara dengarkan bersama-sama beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan ketika kita hendak mencapai cita-cita kita atau mengatasi suatu kesulitan tanpa sadar kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kemampuan orang yang lainnya satu misal ketika kita ingin memperoleh pekerjaan kita lebih mengandalkan kemampuan atau keterampilan kita atau mengandalkan pertolongan orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan ketika kita ingin berhasil kita lebih mengandalkan perencanaan atau perhitungan kita ketika kita menginginkan diri kita atau anggota keluarga kita sembuh dari sakit kita lebih mengandalkan dokter obat atau peralatan medis yang canggih ketika kita ingin lepas dari kesulitan atau penderitaan kita lebih mengandalkan nasihat dan doa para rohaniawan dan masih banyak contoh yang lainnya memang bukanlah hal yang salah untuk memperhitungkan atau memanfaatkan semuanya itu demi mendapatkan apa yang kita inginkan sebab semua itu bisa menjadi sarana yang penting untuk memperoleh apa yang kita inginkan dokter, obat, peralatan medis dapat menjadi sarana untuk kesembuhan saudara yang memiliki jabatan atau kekuasaan dapat menjadi sarana untuk menolong kita memperoleh sebuah pekerjaan nasihat dan doa para rohaniawan dapat menjadi sarana untuk melepaskan kita dari penderitaan atau kesulitan perencanaan dan perhitungan yang cermat dapat menjadi sarana untuk membuat usaha kita berhasil namun itu semua hanyalah sebagai sarana tidak dapat dijadikan sebuah andalan apalagi andalan yang utama dan satu-satunya saya dan saudara harus memahami bahwa semua itu adalah hal yang terbatas andalan yang utama dan satu-satunya adalah Tuhan semua itu memang bisa menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi apa yang kita inginkan Tuhan juga menghargai semuanya itu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini akan tetapi semuanya itu tidak dapat kita jadikan andalan untuk menggantikan Tuhan yang seharusnya menjadi andalan utama kita Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan yang ke-7 mengingatkan kepada kehidupan saya dan saudara sabda Tuhan ini jelas sekali bahwa Tuhan sangat tidak berkenan ketika kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri sebaliknya Tuhan sangat berkenan dan memberkati ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya satu hal yang diingatkan oleh Rasul Yakubus di dalam kitab Yakubus pasal yang ke-4 ayat 13 sampai ke-15 perlu saya dan saudara renungkan juga firman Tuhan berbunyi demikian jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang untuk mendapat untung sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Rasul Yakubus menyatakan dengan jelas bahwa keberhasilan hidup kita tidak tergantung pada perhitungan atau perencanaan kita sendiri betapapun cermatnya kita hal yang terjadi atas kehidupan saya dan saudara tergantung pada perkenanan Tuhan Yakubus mengingatkan bahwa manusia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok bahkan Yakubus menggambarkan betapa lemah dan terbatasnya hidup manusia itu bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap oleh karena itu ketika kita ingin mencapai sesuatu atau ingin mengatasi kesulitan-kesulitan hendaknya kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri atau kekuatan siapapun dan apapun tetapi mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan segala sarana duniawi yang bukan dari Allah memang penting bagi kita untuk kita hidup di dunia ini namun ingatlah bahwa semuanya itu hanyalah sebagai sarana saja bukan andalan utama apalagi satu-satunya yang menentukan tercapainya keinginan kita itu pun harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah apakah Allah berkenan memakai semuanya itu sebagai sarana atau tidak saya dan saudara harus menyerahkan kepada Tuhan Allah adalah andalan hidup kita yang utama Bapak Ibu dan Saudara serta saya harus mengandalkan Tuhan karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepadanya maka dari itu mari kita bisa belajar bersama-sama mulai dari saat ini dan seterusnya jangan mengandalkan kekuatan sendiri namun mengandalkan kekuatannya daripada Tuhan sebagai pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dengan keluarga kita cobalah untuk introspeksi diri Saudara dalam hal apa Saudara masih sering mengandalkan kekuatan sendiri sekali lagi dalam hal apa Saudara masih sering mengandalkan kekuatan sendiri kiranya renungan ini memberkati kehidupan kita selamat bertumbuh keluarga ku Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati